Kapolda Metro Jaya murka anggotanya di Maki Deb Collector. Aksi Deb Collector menarik mobil selebgram Clara Sinta berujung polisi di bentak-bentak viral di media sosial. Hal ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran geram. Dalam rapat evaluasi di Polda Metro Jaya yang diunggah ke akun Instagram, Fadil Imran terlihat geram. Mantan Kapolda Jawa Timur itu mendidih darahnya mengetahui anggotanya di Maki-Maki Deb Collector. Saya lihat ini preman ini sudah mulai agak meraja lela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3. Darah saya mendidih itu saya lihat anggota di Maki-Maki itu, kata Fadil Imran dalam unggahan video Instagram. Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Fadil menginstruksikan anggotanya tidak membiarkan tindakan semena-mena Deb Collector tersebut. Dia pun meminta Deb Collector tersebut ditindak tegas. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur. Sedih hati saya itu. Yang Deb Collector-Deb Collector macam itu. Jangan biarkan. Lawan. Tangkap. Jangan pakai lama. Ujarnya. Dia meminta anggotanya merespons cepat keluhan masyarakat. Dia juga menegaskan tidak boleh ada lagi Deb Collector yang menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya. Ini kasat serse. Jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respons. Cepat tangkap preman-preman seperti itu. Deb Collector itu kalau ada ngomongnya kasar, kata dia. Termasuk yang order itu siapa itu perusahaan Leasing yang order. Tidak boleh lagi Deb Collector yang menggunakan kekerasan. Meneror orang. Tidak boleh lagi. Saya perintahkan kamu itu. Imbunya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.